Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Elisabeth Putri Pamungkas, Layla Rahmi, Nor Hikmah, dan Putri Molidasari Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Etika Penasehat Keuangan dan Manager Investasi Dimana nantinya kami akan membahas mengenai kode etik penasehat keuangan Kode etik manajer investasi Dan contoh kasus pelanggaran etika penasehat keuangan dan manajer investasi Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan Langsung saja kita akan membahas materi pertama dari Etika Penasehat Keuangan atau Manager Investasi Nah, etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang memiliki arti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan juga cara berpikir Dalam hal ini itu kata etika sama pengertiannya dengan moral Nah, kode etik merupakan prinsip yang biasanya ada pada suatu profesi Dan telah mendapat persetujuan atau disepakati bersama oleh sekumpulan orang yang berada dalam lingkup profesi tersebut Menurut finansialku, definisi dari kode etik penasehat keuangan itu adalah Prinsip-prinsip etika seseorang perencana keuangan dalam memperlakukan nasabahnya Para profesional dalam bidang perencanaan keuangan harus bisa memberikan informasi secara terbuka Dan telah setuju untuk terikat pada standar etika saat menyajikan perencanaan keuangan kepada para nasabahnya Hal ini itu merupakan bentuk cerminan dari komitmen profesional Lalu, prinsip-prinsip etika FPSB Indonesia ini merupakan bentuk cerminan dari pengakuan para profesional perencanaan keuangan Akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, masabah, kolega, dan juga entitas Nah, prinsip-prinsip yang ada ini itu bertugas sebagai pemandu kinerja dari kegiatan siapa saja yang terikat dalam praktek perencanaan keuangan Ada 8 prinsip kode etik perencanaan keuangan menurut FPSB Indonesia Yang pertama itu ada prinsip utamakan nasabah Nah, pada prinsip ini perencanaan keuangan dituntut untuk bertindak jujur Dan tidak menempatkan kepentingan ataupun keuntungan untuk pribadi di atas kepentingan nasabah Lalu yang kedua ada prinsip integritas Nah, dalam hal ini itu integritas menuntut perencanaan keuangan untuk jujur dan terus terang pada semua hal Yang berhubungan dengan profesionalisme Lalu yang ketiga ada prinsip objektifitas Nah, prinsip ini itu menuntut para perencanaan keuangan untuk bisa memastikan adanya integritas dalam pekerjaan yang mereka lakukan Dan mengutamakan serta tidak memihak pada siapapun Lalu prinsip keempat itu ada keadilan Nah, pada prinsip keadilan ini para profesional perencanaan keuangan itu dituntut untuk bisa memberikan para nasabah Nah, apa yang sudah mereka janjikan sebelumnya Termasuk adanya kejujuran dan keterbukaan tentang jika adanya permasalahan konflik yang terjadi Lalu prinsip kelima itu ada profesionalisme Nah, pada prinsip kelima ini para perencanaan keuangan itu dituntut untuk bisa bersikap profesional Seperti berperilaku dengan baik, bermartabat, sopan santun, terhadap nasabah, teman seprofesi, serta yang lainnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Baik itu ketika mereka bekerja individu ataupun saat bekerja sama dengan rekan kerja yang lainnya Lalu prinsip yang ke-6 itu ada kompetensi Nah, pada prinsip ke-6 ini para perencanaan keuangan itu dituntut untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan kemampuan serta keahlian ilmu pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya Nah, para perencanaan keuangan juga dituntut untuk terus bisa berkomitmen terhadap pembelajaran dan peningkatan profesional mereka Lalu yang ke-7 itu ada prinsip kerasiaan Nah, pada prinsip ini perencanaan keuangan dituntut untuk bisa melindungi dan menjaga informasi tentang para nasabah Lalu pada prinsip yang ke-8 itu ada kesungguhan Perencanaan keuangan dituntut untuk memiliki kesungguhan dalam menjalankan profesi mereka Nah, hal ini itu tercermin dari cara tepat waktunya mereka bertindak dan mengambil keputusan yang hati-hati dalam perencanaan, pengawasan, dan pemberian pelayanan secara profesional Selanjutnya tentang kode etik manajer investasi Nah, perlu kita ketahui bahwa manajer investasi bertanggung jawab atas 6 hal kepada para investor Nah, 6 hal ini ada di slide P30 Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang aturan perilaku manajer investasi Aspek yang pertama, hubungan dengan investor Poin pertama itu mengutamakan kepentingan investor Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin meeting atau bertemu dengan klien Itu lebih mengikuti dan menyesuaikan dengan jadwal investor ataupun klien kita Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh investor Dalam lingkup hubungannya antara manajer serta investor Yang ketiga, menolak ikut dalam setiap hubungan bisnis atau menerima hadiah Yang patut dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, atau loyalitas kepada investor Dan yang keempat, menyampaikan informasi kinerja yang adil, akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap Maksudnya adalah, agar investor itu lebih percaya dan yakin kepada kita saat melakukan investasi Aspek yang kedua, yaitu pengelolaan investasi dan transaksi Ada 6 poin, yang pertama, menggunakan pertimbangan yang wajar, berhati-hati, dan rasional dalam mengelola aset investor Yang kedua, tidak terlibat dalam praktik yang dirancang untuk mengubah harga Yang ketiga, berinteraksi secara wajar dan objektif dengan semua investor Yang keempat, memiliki landasan keputusan investasi yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan Yang kelima, ketika mengelola portfolio atau dana bersama, itu hanya mengambil tindakan investasi yang sesuai dengan tujuan dan batasan portfolio Serta memberikan penjelasan dan informasi yang memadai dan lengkap Dan yang keenam, saat mengelola rekening terpisah dan sebelum memberikan saran Atau mengambil tindakan investasi untuk kepentingan investor Maksudnya adalah, mengevaluasi dan memahami tujuan investasi dari investor Dan informasi terkait lain yang mempengaruhi kebijakan investasi Serta memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dan akurat Dan yang aspek ketiga, yaitu benturan kepentingan, rabat, dan komisi Ada 4 poin, yang pertama, berkomunikasi dengan investor secara berkelanjutan dan tepat waktu Yang kedua, memastikan keterbukaan informasi yang jujur, akurat, lengkap, dan mudah dipahami Yaitu disajikan dalam bentuk format komunikasi informasi yang efektif dan efisien Dan yang ketiga, mencantumkan semua fakta material saat mengungkapkan atau memberikan informasi kepada investor Yaitu, memberikan informasi mengenai perusahaan manajer investasi, karyawan, investasi yang dilakukan, atau saat proses investasi Dan yang terakhir, menggunakan komisi yang dihasilkan dari transaksi investor Hanya untuk membayar produk atau jasa yang terkait investasi dan yang secara langsung Yaitu untuk membantu manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi Dan bukan untuk pengelolaan perusahaan Baik, materi selanjutnya adalah mengenai pemasaran, iklan, dan materi promosi Dalam melakukan pemasaran, iklan, dan promosi Manajer investasi wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi yang dimaksud seperti informasi yang tidak benar Kada dan kalimatnya memberikan kesan adanya kepastian keuntungan tanpa adanya risiko Dan informasi yang mencemarkan nama baik jasa atau produk dari manajer investasi lain Manajer investasi juga wajib bertanggung jawab atas pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Yang termuat dalam materi pemasaran, iklan, dan promosinya Selanjutnya, mengenai manajemen risiko kepatuhan dan dukungan Manajer investasi harus Yang pertama, mengembangkan dan memelihara kebijakan dan prosedur Yang kedua, menunjuk pejabat kepatuhan terkait etika manajer atau karyawan Yang ketiga, membuat catatan atas keputusan dan tindakan investasi investor Yang keempat, memperkerjakan staff berkualitas dan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai Yang kelima, menyusun rencana bisnis berkelanjutan Dan yang keenam, menetapkan dan menerapkan proses manajemen risiko perusahaan Sekarang masuk pada kasus pelanggaran etika penasihat keuangan atau manajer investasi Kasus yang kami ambil adalah kasus pelanggaran etika oleh PT Juska Finansial Indonesia Perlu diketahui, PT Juska Finansial Indonesia adalah perusahaan yang berbadan hukum perseruan terbatas Yang berkira di bidang perencanaan keuangan, penasihat keuangan, pendidikan keuangan, manajer investasi, dan penasihat investasi Menurut data Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Pengesan pendidikan Juska Finansial Indonesia tercatat pada 16 Maret 2018 Dengan direktur utamanya adalah akar abiasa Namun, Juska telah dikenal banyak orang sejak tahun 2017 Melalui media sosialnya Tasaran Juska adalah kaum milenial terutama kepada para presiden duet dan para pasangan muda yang baru menikah Selanjutnya, PT Juska Finansial Indonesia diduga telah melanggar tiga peraturan perundang-undangan Yang pertama, yaitu Undang-Undang Pasar Modal Dimana perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan usaha sebagai penasihat investasi Serta manajer investasi tanpa memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan Yang kedua, Undang-Undang ITU Dimana perusahaan telah diduga melakukan transaksi terkait protokol di nasabah Otoritas jasa keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Kementerian Perdagangan hingga pihak-pihak yang terkait Satuan tugas waspada investasi OJK bersama dengan BKPM, Kementerian Perdagangan dan Baris Krim Telah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen Juska untuk menangani pelanggaran tersebut Seorang peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies, yaitu Ira Apri Lianti Berpendapat bahwa ada tiga hal yang harus diproses OJK untuk regulasi bagi perencana keuangan Yakni, mengatur kewenangan dan kewajiban, ruang lingkup dan kodetik profesi Serta pertanggung jawaban untuk melindungi konsumen atau nasabah Setelah adanya pertemuan tadi Satuan tugas waspada investasi memutuskan untuk memberhentikan kegiatan usaha PT Juska Peninsial Indonesia Beserta PT lain yang berhubungan dengan perdagangan efek ilegal Kemudian, Satuan Tugas Waspada Investasi juga meminta Kemenkom Info Untuk memblokir situs, web, aplikasi dan semua media sosial terkait perusahaan tersebut Dan mereka juga meminta PT Juska untuk bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang terjadi Kepada nasabah secara terbuka Dan meminta PT Juska untuk segera melakukan pengurusan atas perizinan kegiatan usahanya Atas tindakan pelanggaran tersebut, PT Juska bahkan diancam hukuman penjara Paling lama selama 5 tahun Dan rendah sebesar 5 miliar rupiah Dari pemaparan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Kode Etik Profesi Perencana Keuangan adalah prinsip-prinsip etika seorang perencana keuangan Dalam memperlakukan nasabahnya Dan menurut FPSB Indonesia terdapat 8 prinsip kode etik perencana keuangan Sedangkan dalam kode etik manajer investasi juga terdapat beberapa prinsip dasar dan aturan-aturan terkait PT Juska Financial Indonesia juga merupakan salah satu kasus dari pelanggaran kode etik Dimana perusahaan ini bergerak di bidang perencanaan keuangan Penasihat keuangan, pendidikan keuangan, manajer investasi dan penasihat investasi Yang telah melanggar 3 perundang-undangan Yaitu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Penasihat keuangan, pendidikan keuangan, manajer investasi dan penasihat keuangan